Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqna. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video atau ketemu channel gue, welcome. Di channel ini gue banyak ngebahas mengenai tutorial Excel. Jadi kalau kalian pengen belajar Excel dari awal, ataupun pengen memperdalam pengetahuan kalian soal Excel, semoga ini channel yang tepat buat kalian. Oke, langsung aja. Di video kali ini, hari ini kita mau ngebahas satu fitur tersembunyi, baik itu Excel, Word, atau PowerPoint. Jadi banyak juga yang request minta gue buatin tutorialnya, yaitu gimana caranya bikin QR Code atau kode QR pakai Microsoft Excel, Word, atau PowerPoint. Karena caranya itu sama, atau mirip-mirip lah. Jadi gampang banget caranya. Nah ini QR Code gunanya untuk apa? Ya biasanya mungkin kalau kalian punya link website, ataupun pengen taruh mungkin profile social media kalian, dalam sebuah dokumen, baik itu di print, ataupun online PDF, misalkan portfolio kalian, atau apapun. Intinya QR Code bisa di-scan untuk bisa me-direct atau me-refer si orang yang nge-scan QR Code itu untuk ke sebuah situs gitu ya, simpelnya. Oke, jadi langsung aja. Nah di Excel atau di Microsoft secara keseluruhan itu ada fitur add-ons yang bisa kalian pakai untuk bisa membuat QR Code secara simpel, gampang banget, dan itu pun bisa di-customize warna dan juga ya pastinya link-nya gitu ya. Jadi langsung aja, by the way gue pakai software editing baru, jadi mungkin kalau agak-agak, apa namanya, canggung gitu, di-maafin ya. Tapi ini gue bisa zoom in, jadi kalian harusnya bisa lebih mudah melihat menu-menu apa yang gue klik gitu. Jadi langsung aja, gimana caranya untuk nampilin QR Code? Nah kalian ke-tap insert dulu, baik itu di Excel, PowerPoint, ataupun Word kalian, sama aja, insert. Nah kemudian kalian pilih yang namanya get add-ins, artinya dapatkan add-ins gitu ya, klik get add-ins. Nah, nanti akan muncul nih window seperti ini ya. Kalian tinggal klik aja di search bar-nya, di situ kalian ketikkan QR Code gitu, QR Code atau QR Code gitu ya. Klik search. Nah, nanti yang paling atas langsung muncul nih QR for Office. Ini adalah salah satu add-ons dari, apa namanya, Microsoft Store atau Office Store yang banyak sekali direkomendasikan gitu ya. Jadi di luar pun banyak yang pakai ini untuk bikin QR Code. Nah, muncul seperti ini, kalian tinggal klik add aja atau tambahkan. Kemudian dia akan muncul ya, notification, privacy, dan lain-lain. Kalian klik continue aja. Oke, nah loading sebentar. Mungkin kurang lebih beberapa detik, nggak sampai 5 detik. Nanti akan muncul nih seperti ini di kanan, di bagian kanan dari Microsoft atau aplikasi Microsoft yang sedang kalian buka. Kalau di gue nih, gue lagi buka Excel gitu ya. Langsung aja. Nah, di bagian atas, ini nanti gue akan zoom in. Semoga kalian bisa lihat dengan oke. Nah, di sini di bagian atas, dia akan minta kalian mau masukin apa gitu ya link-nya. Ini ada beberapa pilihan juga. Oh, bahkan bisa masukin nomor telepon, SMS, dan lain-lain. Ini tapi gue belum pernah coba. Biasanya antara HTTP yang paling sering ataupun HTTPS. Tapi HTTP aja. Ini misalkan contoh gue mau bikin QR Code untuk bisa bikin kalian gampang datang ke channel YouTube gue. Jadi, langsung aja youtube.com gitu ya. Nah, kali ini link-link gue ya, Ignacio Serian. Nah, ini link-link channel YouTube gue ya. Kalau misalkan kalian mau link-in ini ke sosial media kalian, apapun itulah. Facebook, Instagram, ataupun langsung API WhatsApp gitu ya. Jadi, kalau di-scan langsung nge-chat ke WhatsApp kalian bisa juga. Caranya kalian bisa Google ataupun YouTube sendiri. Nah, kalau udah link-nya kalian masukkan, pastikan nggak ada typo. Nah, ini langsung muncul nih. QR Code-nya itu sebenarnya udah jadi. Nah, cuman gue mau jelasin beberapa fitur yang ada di bawahnya. Jadi, ada beberapa option. Ini simple banget kok tampilannya. Kalian bisa bikin kode-kode QR Code-nya mau warna apa. Ini misalkan default-nya adalah kodenya hitam, background-nya putih. Nah, ini kalian bisa ganti misalkan maunya warna merah gitu ya. Supaya mungkin sama dengan visual kalian ataupun poster kalian. Background-nya juga bisa diganti. Misalkan warnanya kuning, jadi kayak gini. Cuman ya, ini jarang dipake sih. Background biasanya putih menurut gue. Color biasanya hitam. Tapi kalau kalian mau berkreasi ya bisa juga. Terserah kalian. Warna apa biru, bisa juga. Cuman gue biasanya lebih suka pake yang hitam aja. Nah, size-nya juga ini bisa ada slicer-nya. Bisa kalian geser, bisa makin kecil. Ya kan kecil banget gitu ya. Atau bahkan gede banget. Nah, kayak gini. Terserah kalian mau yang kayak gimana. Gue misalkan pilih yang di, ya, 3 per 4 lah ya. So, itu terserah kalian mau seperti apa. Nah, ini ada juga tulisan full size-nya. Nanti jadi berapa pixel gitu ya. Kemudian ada satu lagi. Error correction. Nah, ini yang gue pahami adalah seberapa akurat gitu QR code kalian. Nah, jadi biasanya ya ini kalau low, kalian bisa lihat kodenya semakin, apa ya, semakin polos gitu ya. Kalau medium, dia makin sedikit lebih ribet. Semakin tinggi quartel ini, semakin ribet lagi. Dan yang paling tinggi yang high. Nah, ini makin detail gitu. Nah, ya, gue sih saranin pake yang high aja. Supaya mungkin error-nya jadi jarang terjadi. Dan juga QR code kalian jadi semakin akurat. Nah, kalau kalian udah happy dengan apa, customization-nya, warnanya, size-nya, ataupun error correction-nya, kalian tinggal klik aja insert nih di kanan bawah. Gitu ya, makanya kenapa video gue kali ini nggak di kanan bawah, tapi mungkin gue pindahkan. Nggak tahu di mana, nanti gue edit. Supaya kalian nggak ketutupan. Ini klik aja insert. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini nih. Ya, jadi ini QR code-nya bisa gue klik, bisa gue pindah-pindahin. Misalkan di Excel mau gue taruh di sini. Contoh, kalian punya data di atas atau ada surat, kemudian QR code-nya mau ditaruh di bagian bawah, kanan bawah. Bisa di-drag juga, dikecilin gitu ya. Jadi ini, ini bisa di, oh, bisa diginiin juga. Cuman agak aneh ya, QR code bentuknya seperti ini. Biasanya square atau persegi, ya terserah kalian lah, dikecilin, dipindahin kemana, itu bisa gitu. Untuk Word ataupun PowerPoint juga caranya sama. Jadi kayaknya sih, kalau kalian udah insert add-on, mungkin di Word atau PowerPoint udah nggak perlu insert add-on lagi. Atau kalau misalnya ternyata nggak ada, ya berarti kalian bisa ulangi lagi langkah-langkah yang sama seperti tadi gitu. Oke, jadi segitu aja. Nah ini cara, apa namanya, kalian bisa ke youtube.com slash Ignatius Rian, contohnya karena itu yang gue masukkan di sini, link-nya. Ini tinggal kalian buka aja aplikasi kamera kalian di HP, kemudian kalian scan, nah itu biasanya langsung muncul notification di atas yang mengarahkan kalian untuk bisa ke situs yang dimaksud oleh si QR code ini sendiri. Jadi gampang banget. Gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya, Bang, tutorial bikin QR code seperti apa? Gue langsung bikinin. Kalau kalian merasa konten ini membantu, silahkan like, silahkan komen juga kalau ada pertanyaan atau ada ide lain yang pengen kita bahas. Dan yang terakhir, kalau kalian suka dengan konten ini ataupun konten-konten lainnya, silahkan klik subscribe supaya kalian nggak ketinggalan ketika gue bikin konten atau video tutorial lainnya. Oke, segitu aja dari gue Iqna. Thank you.